Intro Belum lanjut video ini Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Halo apa kabar kalian Pastinya baik-baik saja kan Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian Saya ini yang gak baik Suara saya serah gara-gara konser sama Robert Pattinson Oke Tidak lupa untuk mengingatkan Gunakan masker Cuci tangan Jauh ikurunan Jaga jarak dan pastikan mobilitas Anda berkurang Nah di depan saya ada satu box smartphone terbaru dari Infinix Yaitu Infinix Note 11 NFC Merupakan salah satu produk Note 11 dari Infinix Yang dibawa tahun ini Kalian pasti mau tau kan tentang spesifikasi yang dibawa Performa, kamera, dan lain-lain Oke langsung aja kita unboxing Jika tau Yang pertama kita lakukan unboxingnya Kita buka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone seperti ini Lalu kita buka kotaknya Terdapat satu buah smartphone Infinix Note 11 NFC nya Yang masih tersegel plastik seperti ini Saya letakkan dulu di tempat yang aman Oke kemudian kita buka partisi selanjutnya Terdapat satu buah uang mainan Infinix ya Seperti ini Kemudian kartu garansi dan buku petunjuk Di bawahnya terdapat satu screen protector yang harus anda pasang sendiri Lalu ada softcase yang berwarna hitam seperti ini Lanjut di bagian bawah terdapat satu buah kepala charger Dan kabel data atau pengisian daya yang berbentuk USB Type-C Yang terakhir adalah kita buka pemukus plastik yang masih menempel pada bodi smartphone Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Infinix Note 11 NFC nya Oke saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review Infinix Note 11 NFC memiliki bodi dimensi panjang x lebar x tinggi 164.4 x 76.7 x 7.9 mm Dan memiliki bobot seberat 184 gram Untuk material bodi belakang serta framenya terbuat dari plastik Dan sekilas untuk desain framenya sedikit seperti mengepun Yang menonjol pada bodi belakangnya adalah bentuk kameranya yang besar Beralih kita ke bagian depan atau bagian layar dari smartphone ini Pada sisi atasnya terdapat satu buah kamera selfie yang berbentuk water drop Layar ini memiliki bentangan layar 6.7 inch dan menggunakan panel yang berjenis AMOLED Untuk tingkat kecerahan pada layar ini mencapai 650 nits Sedangkan untuk screen to body rasionya mencapai 86.0% Kualitas layarnya sendiri sudah mencapai Full HD+, yaitu 1080 x 2400 pixel Sayangnya layar ini belum mendukung fitur refresh rate tinggi Masih di angka 60Hz Bagi saya Infinix Note 11 NFC ini memiliki desain yang unik dan trendy Kemudian pada bagian layarnya walaupun hanya memiliki fitur refresh rate 60Hz Namun pada layar ini mampu menyajikan gambar yang cerah serta warna yang tajam Dan cocok untuk digunakan untuk menonton konten-konten video dan memencahkan mata Anda Kemudian kita bahas tentang spesifikasi dan performa Infinix Note 11 NFC menjalankan operasional sistem Android 11 yang dibalut XOS 10 Chipsetnya menggunakan Mediatek Helio G88 12nm Dan untuk CPU-nya menggunakan Octa-Core Cortex A75 dan Octa-Core Cortex A55 Kemudian disandingkan dengan pengolahan grafiknya yaitu GPU Mali-G52MC2 Infinix Note 11 NFC memiliki software XOS 10 dengan tampilan dan nuansa baru Seperti icon dan seluruh sistem yang sedang trendy Software ini juga memiliki efek rebound dan privasi yang ditingkatkan Bersama dengan hadirnya fitur-fitur tersebut XOS 10 juga menghadirkan folder besar Agenda cerdas dan pelacak privasi untuk pengalaman yang mulus pada seri Note 11 NFC ini Sebagai smartphone kelas menengah yang menyasar segmen gaming Seri Infinix Note 11 secara khusus berkolaborasi dengan PUBG Mobile Untuk memberikan pengalaman bermain yang terbaik bagi para penggemar Infinix Yang mayoritasnya adalah anak muda Chipset yang digunakan oleh Invix Note 11 NFC ini telah dibekali Mediatek Hyper Engine 2.0 Lite Teknologi yang bertujuan untuk mempercepat waktu respon Guna menurunkan latensi dan mengurangi lag yang tidak diinginkan oleh para gamer Sayangnya untuk varian Note 11 NFC ini belum kebagian fitur virtual RAM Kemudian pada pengujian performa menggunakan aplikasi benchmark Antutu atau metode sintetis Diraih skor sebesar 250 ribuan Mengingat harga smartphone ini direntang harga 2 jutaan Skor ini terbilang baik Dilanjutkan dengan uji performa bermain game Pertama saya akan mengawali memainkan game Mobile Legends Bang Bang Pada settingan grafik mode default atau bawah smartphone Grafiknya mencapai level high Infinix Note 11 NFC dalam memainkan game-game ringan Seperti Mobile Legends Bang Bang atau Pokemon United Atau yang serupa Dapat dengan lancar menjalankan game-game ini Direntang waktu 30 menit Saya memainkan game ini sama sekali belum menemui adanya kendala apapun Seperti adanya lag atau frame yang terasa drop Bahkan selama saya memainkan game ini Untuk suhu perangkat masih terjaga Bodi belakang tidak menimbulkan hawa panas Berdasarkan pengalaman saya Walaupun memainkan game ini atau game-game ringan sejenis Direntang waktu yang cukup lama Kestabilan frame masih tetap terjaga Dan untuk suhu bodinya masih stabil Kemudian kita beralih memainkan game berat selanjutnya Yaitu PUBG Mobile Untuk settingan grafiknya sudah mencapai HD dan untuk frame rate-nya sudah mencapai High Jadi untuk memastikan permainan lancar dan nyaman Untuk settingan grafiknya harus berada pada settingan bawah smartphone atau perangkat Karena telah dibekali dengan software dan link ultimate game booster Sehingga kinerja CPU dan GPU dapat terpacu Kita bisa lihat pada video ini terlihat permainan berjalan dengan cukup lancar Walaupun terkadang ada beberapa frame yang terasa drop Terutama pada adegan yang intense Namun itu terjadi ketika Anda memainkan game ini lebih daripada 30 menit Untuk kualitas gambarnya sendiri sudah mumpuni ya Walaupun hanya memiliki fitur refresh rate 60Hz Memainkan game ini di rentan waktu 60 menit Menurut pengalaman saya tidak ada hambatan yang berarti Masih terbilang wajarlah untuk lag-lag kecil di rentan harga 2 jutaan ini Dan secara keseluruhan memainkan game PUBG Mobile di smartphone Infinix Note 11 ini Bagus-bagus saja Kemudian dari segi audionya Semua seri Infinix Note 11 sudah dilengkapi sinematik dual speaker dengan DTS Yang terletak di bagian atas dan bawah ponsel Alhasil menghasilkan suara yang menggelegar Berikut adalah contoh keluaran audio dari speaker Infinix Note 11 NFC Terima kasih telah menonton! Sekarang kita menuju ke bagian kamera Perangkat ini memiliki 3 kamera utama yang terletak di bagian muri belakang Dilengkapi dengan LED Flash Kamera utamanya memiliki besaran sensor 50MP bukan 1.6 yang berguna sebagai sensor wide Kemudian ada sensor kamera 2MP dengan bukan 2.4 yang berguna sebagai sensor kedalaman Dilanjutkan dengan kamera VGA Lanjut ke kamera depan atau kamera selfie Kamera selfie-nya memiliki besaran sensor 16MP Kemudian untuk kualitas perekaman videonya Kamera utama maupun kamera selfie-nya Mampu merekam video hingga resolusi 2K per 30fps Untuk fitur-fitur kamera sendiri terbilang lengkap Namun disayangkan untuk sensor kameranya belum tersedia sensor kamera ultrawide Kualitas jepretan dari kamera utamanya sendiri mumpuni Menghasilkan gambar yang cerah dan warna yang tajam Apalagi untuk pemotretan di siang hari Dan untuk kualitas perekaman videonya terbilang cakep Warna-warna yang dihasilkan tajam dan kecerahannya maksimal Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Infinix Note 11 NFC Halo, ini contoh pengaturan 720 ya Kamera utama Di siang hari untuk autofocusnya bekerja dengan baik ya Warna yang dihasilkan juga menyerupai dengan warna asli Terus laju binggainya juga sama ya Laju binggainya juga berjalan dengan mulus, tidak patah-patah Oke, warna hijaunya ini keren ya Kayak sejuk begitu Oke, lanjut kita ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080p Kemudian ini pengaturan yang lebih tinggi di 1080p Dan warnanya juga lebih terang Gambarnya juga lebih terang Wow, keren ya Autofocusnya juga bekerja dengan baik Kita pindahkan ke sini Oke Sekarang kita yang ke 2K ya Ini di pengaturan 2K ya Yang pengaturan paling tinggi Untuk kualitas gambarnya tentu saja lebih jernih dibanding yang 1080p Ataupun 720p Hijau-hijau nya juga terlihat lebih hijau ya Sejuk banget kelihatannya Dan laju binggainya juga tidak terkenal apapun Tidak patah-patah ataupun terjadi lag ya Ini kamera selfie di pengaturan 720p Di kamera selfie nya juga sudah ada mode malam ya Jadi tampak terang untuk pengambilan di cuaca gelap seperti ini Saya berada di dalam kabin mobil Untuk kamera selfie nya Agak sedikit guncangan ya Tapi ini kan waktu berjalan Kalau beda waktu kita akan berjalan kaki mungkin lebih stabil ya Kita ke pengaturan 1080p Ini di pengaturan 1080p Warnanya juga lebih cerah Lebih tajam dan lebih natural Dibanding 720p Sedangkan untuk Laju binggainya sendiri Juga bagus ya Tidak patah-patah ya Seperti saya bilang tadi Untuk kamera selfie nya Masih sedikit segi ya Atau terdapat guncangan Apabila kita melewati jalan-jalan yang terubang Seperti ini Kita lanjut ke yang 2K Ini contoh kamera 2K Untuk sore hari Yang saya rasa cuacanya gelap Ya tapi Kameranya mampu menghasilkan Warna yang cerah Aturan Serta tajam ya Karena kameranya juga sudah Untuk kamera selfie Sudah didukung dengan fitur malam Sehingga menghasilkan gambar yang terang Seperti ini Keren Ini contoh kamera video Di pengaturan 2K Dengan menggunakan efek bokeh ya Atau kalau di iPhone Kita bisa dibilang Cinematic ya Seperti ini Cukup rapi ya Untuk efek bokehnya yang dihasilkan Hai guys Percanakan Nama aku Jondi Dan aku Bella Nah kita lagi berada di channel Channel Gap Penting Nah Kali ini kita mau nge-review Kamera utamanya Dari Infinix Note 11 NFC Nah ini kita lagi di pengaturan 720 guys Nah ini suasana malam hari Seperti ini Kita lagi membelakangnya cahaya Gimana menurut kalian Kamera utamanya Pastinya bagus ya Dan bisa dinilai sendiri ya Iya Nah guys Ini kita lagi di pengaturan 1080p Gimana guys Menurut kalian Lebih cerah ya Agak lebih bening Pastinya lebih bagus Lagi Oke next Nah guys Kita lagi di pengaturan 2K Gimana nah Warna yang dihasilkan Lebih menyerupai warna asli kan guys Nah pastinya gambarnya juga Lebih tajam Dan lanjut Bingkengnya juga pastinya Gak patah-patah Dan keren banget Nah guys Kali ini kita lagi berada Di kamera selfie-nya Infinix Note 11 NFC Nah ini kita di pengaturan 720p Bagus banget ya Lebih benih ya Lebih jernih juga Nah kita lagi membelakangnya Cahaya ya guys Tetap fokus juga Oke Bagus Nah sekarang kita di pengaturan 1080p 30fps guys Gimana menurut kalian Hasilnya Hasil gambarnya Lebih tajam Lalu ada penambahan Efek Hi Blue Pinya Ya Kak Keren banget Oh keren banget Berarti lebih jernih Lebih benih Lebih tajam banget Keren Nah sekarang ini kita lagi di pengaturan 2K Per 30fps guys Kameranya pasti jauh lebih Hasilnya lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya Lebih bagus dan lebih bagus Ini Kak Cocok-cok banget Dah buat kalian Tuh Kening banget kan hasilnya Ya ampun aku kayak Barbie Ya bro Ya bro Emi Ba Bo Tori Alla me today Call me Ba Yo I'ma Yo Ba I'ma I'ma Yo Baby Go Yo Say me I need you Go Yo Baby Yo 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 kemudian dari namanya saja sudah NFC atau Infinix Note 11 NFC pastilah sudah dilengkapi dengan teknologi NFC kemudian untuk fitur keamanannya atau sensor fingerprint terletak menjadi satu dengan tombol power berada di sisi sebelah kanan frame dan untuk kualitasnya memiliki kecepatan dan keakuratan dalam membaca sidik dari ada pun fitur keaman lainnya yaitu face unlock memiliki kecepatan dalam memindai wajah sehingga kita tidak membutuhkan waktu lama dalam membuka kunci perangkat untuk urusan baterai smartphone ini dibekali baterai jumbo yaitu sebesar 5000 mAh lalu didukung dengan teknologi pengisian daya cepat sebesar 33 watt jadi kesimpulan secara keseluruhan mengenai smartphone ini cukup bagus di rentan harga hanya 2 jutaan telah memiliki teknologi NFC AMOLED dan memiliki teknologi booster untuk bermain game Oke sobat semua sekian dulu video review singkat dari saya terima kasih telah menonton video-video saya jangan lupa like, subscribe, share dan nyalakan tombol notifikasinya dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya terima kasih dan salam olahraga